Intro Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Music Dan ini adalah speaker desktop 2.0 dari Altec Lansing Yaitu ALGS9801 dan 9802 Nah rencana kita akan bahas apa aja fitur dan bunyinya Langsung saja Intro Nah untuk speknya Untuk yang 01 harganya Rp 219.000 RGB lighting, stereo speaker 2.0, powerful sound, clarity sound Menggunakan driver ukuran 63,5mm atau sekitar 2,5 inch Menggunakan moving coil speaker Kemudian ada built-in power on off with volume control Ada kabel 3,5mm AUX jack plus USB 2.0 untuk powernya Plug and play USB power 5V atau 1A Panjang kabelnya 1,2 meter Compatible dengan PC, laptop, tablet, smartphone, smart TV, projector dan lain sebagainya Kemudian signal to noise ratio nya Lebih kecil daripada 60 dB Untuk impedensinya 4 ohm Frekuensi responnya dari 90 Hz sampai 20 kHz Beratnya 636 gram Dimensinya 102,7 x 78 x 174,6 mm Sedangkan untuk Altec Lansing Alge S9802 atau 02 Harganya Rp 208.000 Yang berbeda hanya di dimensinya Dimensinya itu 97,38 x 78 x 174,6 mm Jadi sedikit lebih kecil yang 02 Dan beratnya ternyata 630 gram Jadi sedikit juga lebih ringan Untuk aksesoris nya Music Lover akan dapat speakernya Sudah termasuk dengan jacknya Dan termasuk dengan USB untuk powernya Dan satu manual book Sekarang kita bahas build quality dan desainnya Untuk 01 bahannya itu ABS plastic with metal mesh Ukuran yang 01 itu sedikit lebih panjang dan juga sedikit lebih berat Tadi kita udah bahas di speknya Dan bentuknya standar speaker desktop Speaker desktop 2.0 Jadi tidak ada subnya Jadi cuma ada dua speakernya Bentuknya kotak Kemudian di bagian depannya ada logo Altec Lansingnya Di bagian tengah ada lampu RGB yang warnanya bisa berubah-berubah Bentuknya ada bentuk lingkaran dan ada yang bentuk lurus Kemudian bagian covernya juga yang 01 ini lebih banyak sudut-sudutnya gitu Kemudian di bagian depannya juga Untuk yang kanan ada potensio untuk on off dan volumenya Jadi itu digabung Menurut gue untuk build quality-nya sih rasanya cukup aja Kemudian menggunakan kabel power USB standar Konektor jack straight 3 pole silver plated Dan untuk kabelnya ya lumayan lah kabel plastik standar Tapi gue rasa ini agak cukup tebal dan cukup kuat Sedangkan yang 02 itu dimensinya sedikit lebih kecil dan sedikit lebih ringan Yang membedakan itu di cover depannya sama lampu RGB-nya Lampu RGB yang 02 itu bentuknya kayak garis-garis dan mungkin agak mirip Apa ya trapezium apa segitiga tuh bentuknya Untuk yang lainnya semuanya sama Untuk total desain dan build quality-nya gue kasih poin 7 untuk keduanya Kita langsung masuk saja ke sound quality-nya Nah sound quality-nya kita akan dengarkan dulu yang 01 seperti ini Sekarang kita akan dengarkan yang 02 Nah musik cover Kalau tadi kita bahas dari segi desain, build quality, spek-nya Kayaknya sih gak terlalu banyak beda kan Nah ternyata dari sound quality ini yang membedakan mereka berdua Untuk yang 01 suaranya itu arahnya lebih mid-centric menurut gue Bass-nya lebih tight Kemudian mid-nya juga lebih present, lebih intimate, lebih tebal Treble-nya gue pikir cukup extend lah Jadi lumayan Nah sedangkan tuning untuk yang 02 Bass-nya itu lebih ke bass yang lebih deep Kemudian mungkin lebih berbody Tapi vocal-nya atau mid-nya juga kerasa lebih di belakang Sedikit lebih tipis di yang 02 Treble-nya hampir mirip sama mungkin sedikit lebih extend di yang 02 Arah treble yang 02 gue rasa lebih airy, lebih open Untuk tuning suaranya, gue pribadi itu lebih suka tuning suara yang 02 Dan menurut gue kemungkinan genre musik yang lebih cocok di 02 akan lebih banyak dibanding yang 01 Sedangkan untuk teknis suaranya Teknis suaranya gue ngerasain sepertinya 02 punya teknis suara yang lebih baik Detail, clarity untuk 02 itu rasanya sedikit lebih baik dibanding yang 01 Kemudian soundstage, 3D imaging juga mungkin 02 sedikit lebih baik Nah yang paling signifikan yang gue rasakan agak lebih baik itu di 02 di bagian separasinya Kalau di 01 itu masih kerasa agak sedikit numpuk Tapi yang di 02 benar-benar kepisah gitu Kesimpulannya musik lover Ternyata 2 speaker desktop 2.0 ini yang punya range harga yang cukup sama Menurut gue punya kelebihan masing-masing Kalau musik lover mungkin cari yang desainnya menarik Yang punya RGB dengan warna-warna yang lebih jelas, lebih terang Mungkin 01 jadi pilihan yang lebih cocok buat musik lover Sedangkan musik lover yang mungkin cari suara yang mungkin sedikit lebih baik Rasanya 02 mungkin bisa dipertimbangkan Tapi anyway itu kan pendapat gue Dua-duanya cukup oke untuk entry level kita mau pasang di laptop kita Atau di PC kita Ataupun mau kita dengarkan dengan HP Atau mungkin device musik lover yang lain Tapi bagusnya musik lover Baiknya sih selalu percaya sama coupling sendiri Jadi kalau ada kesempatan nih Cobain sendiri dan audisi sendiri speaker ini Oke kayaknya itu aja dari gue hari ini Kalau suka dengan channel ini Like, comment, share, subscribe Dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya Oke sampai ketemu lagi Dadah